Hai sahur 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 sekarang sudah jam setengah empat itu temen-temennya ayo sahur 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 sudah setengah empat bosku cepet sahur itu rame anak-anak bangunin sahur keliling pakai ember atau drum drum seperti inilah suasana di tempat kita ya jalan sudah mulai rame tuh suara anak nabuk kelilingnya bangunin sahur keliling Oke kita lanjut untuk ngoprek yang ringan-ringan dulu ya cara mengatasi HP Redmi 9 yang lupa kunci layar pin atau pola itu temen-temennya kita lanjut ke videonya seperti inilah tampilan tempat kita sudah mau jam 4 baru siap-siap untuk insya ya waktu insya nggak tahu jem berapa belum ngecek sahur 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 tuh dimasih itu sahur 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 oke gitu saja temen-temennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin sahur 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 ayo waye sahur saudara-saudara temen-temen seni dan teknologi ayo waktunya sahur semoga saja puasa kita di tahun ini ya 2024 ini 1445 hijriah ini bisa full ya 30 hari temen-temennya amin ke jadi ini adalah hari pertama puasa di tahun 2024 teman-temannya semoga saja puasa di tahun ini lebih baik daripada tahun temen-temen yang kemarin itu temen ya oke amin Oke jadi di video kali ini kita akan belajar bersama teman-temannya di sini kita yang ringan dengan dulu ya jadi ini adalah Redmi 10C kendalanya lupa kunci layar bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah untuk kunci layar ya kebetulan di sini pola pin pola atau password itu sama saja temen-temennya bisa dilihat di sini sudah seringkali dicoba sama pemiliknya ya jadi orangnya itu lupa katanya anaknya bikin kunci layar namun dia lupa oke di sini kita akan membahasnya tentunya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa tentunya sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya kita belajar bersama channel kita nih seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke langsung saja sejak kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal berpaham ya dan selanjutnya bisa kita matikan dulu HPnya Oke kita matikan hingga benar-benar mati temennya dan setelah mati selanjutnya kita lakukan penekanan tombol kombinasi temennya kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas oke nah ini bisa kita lihat ya kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas jadi pastikan tombol kalian tuh normal semua ya oke bisa dilihat ini sudah kita lakukan penekanan setelah muncul logomi kita lepaskan tombol powernya tetap kita tahan tombol volume atas maka langsung masuk ke main menu atau mode recovery itu penekanan selanjutnya kita pilih web data kita turunkan menggunakan volume bawah Oke dan kita okenya menggunakan tombol power ya temen nah ini dan kita turunkan lagi menggunakan volume bawah kita pilih web all data dan kit untuk okenya kita gunakan tombol power lagi bisa dilihat kita pilih web all data tentunya semua data yang ada di HP akan hilang ya temen-temen oke kita turunkan lagi kita pilih confirm oke kita gunakan tombol power lalu sudah selesai bisa dilihat data web successfully intinya disini sudah selesai untuk proses web datanya temen-temen oke selanjutnya kita pilih reboot ya dan selanjutnya kita pilih lagi reboot to system ya temen-temen oke maka disini ini langsung proses untuk reboot atau loading kita tunggu hingga benar-benar selesai temen-temen disini prosesnya lumayan lama bisa sekitar 5-10 menit jadi kita percepat saja temen-temen biar tidak kelamaan oke jadi pastikan baterai kalian jangan sampai ngedrop sambil di charge juga enggak apa-apa ya Oke kita percepat sedikit proses loadingnya biar tidak kelamaan oke bisa dilihat setelah kita percepat dan akhirnya sudah tampil dan disini kebetulan masih MIW versi 13 temen-temen ya Oke selanjutnya disini kita next-next dulu dan kita sambungkan ke jaringan wifi ya untuk mengetahui temen-temen apakah HP ini nantinya terkunci akun lu kelapa enggak ya Oke disini kita pilih bahasanya Indonesia tentunya kita next lokasi Indonesia juga ya bisa kita lihat di sini ada logo gembok atau kunci ya ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google temen-temen ya jadi disini nanti kita harus menghapusnya ya untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google apa enggak kita sambungkan ke dulu ke jaringan wifi ya oke kita next-next dulu lokasinya Indonesia nah ini kebetulan disini masih versi 13 ya untuk MIWnya temen-temen oke selanjutnya kita next-next dulu kita sambungkan ke jaringan wifi ya untuk bahasa kita pilih Indonesia lokasinya juga Indonesia selanjutnya kita sambungkan ke jaringan wifi temen-temen untuk memastikan kalau HP ini apakah terkunci akun lu kelapa enggak ke kita ke jentang semua dan kita next memeriksa kartu kita bisa kita next saja disini kita sambungkan dulu ke jaringan wifi ya oke kita sambungkan dulu biar kita tahu ya apakah HP ini terkunci akun lu kelapa enggak kalau terkunci akun lu kelapa kita harus menghapusnya ya temen-temen ke bisa dilihat sudah terhubung ke jaringan wifi atau internet kita next-next dulu masih menyiapkan ponsel ya kita tunggu saja sebentar Oke masih menyiapkan ponsel di sini lama enggaknya juga tergantung dari sinyal kita ya kadang bisa hampir lima menit ya proses-proses juga seperti ini temen-temennya Oke kita tunggu saja Oke kita tunggu nah ini disini kita pilih jangan salin masih proses lagi kita tunggu sebentar lagi memeriksa info Nani bisa kita lihat ya di sini tetap minta kunci layar atau pola tadi tentunya setelah kita reset Oke bisa dilihat ya kalau kita ingat emailnya sebenarnya tinggal kita masukkan saja kita pilih gunakan akun Google ya kita pilih yang bawah teman-temannya ya untuk memasukkan akun Google namun jika kita lupa kita harus menghapusnya ya bisa dilihat ya verifikasi akun perangkat ini telah di reset jadi untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertat pada apa ini sebelumnya temennya jika lupa kita harus menghapusnya dan untuk cara menghapusnya atau cara membaiksa HP akun Google nya kita lanjut di part 2 temen-temen biar tidak kelamaan atau terlalu panjang videonya temen-temen atau nanti untuk video cara membaiksa HP akun Google nya kita taruh di deskripsi temen-temen untuk link videonya Oke intinya seperti ini untuk cara mengatasi HP Redmi 13C yang lupa kunci layar pin atau pola temen-temen Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax